oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua jumpa lagi dengan saya mbah wong soprayoga jadi pada kesempatan siang hari ini saya datang kesini sengaja karena saya ingin menanyakan lagi kepada bawor tentang kuncian untuk mencari mustika kembang kandil tetapi ini saya dikagetkan dengan sosok yang ada di depannya bawor itu teman-teman makanya tadi pas saya di bawah kok saya mendengar kayak bawor lagi bicara sama seseorang dan ternyata benar ya ini bawor sedang ngobrol sama salah satu makhluk ini kita hitik dulu ya teman-teman ya teman-teman ya kebali atas tuh Bawar sih kelihatannya lagi ngobrol ya sama sosok ini daripada enggak jelas mending saya langsung ikut ngobrol aja disana ya teman-temannya war bisa power nah kosapa bisa Pak apa-apa Oh dan ini kan lagi ngapake war lagi ngapa kita lagi ketemu karko nyong bisa ngobrol para war-war gue bisa Bismillah Assalamualaikum iya saya yang selama ini menjaga si Bawar nyenengan ini kalau boleh tahu siapa iya sama-sama saya Insya Allah ikhlas menjaga Bawar jadi dia menanyakan kepada saya ya teman-teman apakah kamu yang selama ini menjaga dan merawat si Bawar tadi udah saya jawab dan dia juga berterima kasih karena keikhlasan saya selama ini menjaga si Bawar nah terus ini saya pengen nanya nyenengan ini sebenarnya tujuannya apa datang ke sini eh kau saya baru lihat dari dulu saya nggak pernah lihat nyenengan dia disuruh Datuk Cokro Buwono untuk menyenguk si Bawar war apa gian singaweh kunci nek wuduk wu tak kira oke singaweh kunci ne war wu tak kira wish war aku maren ene sebenarnya repnak kok na kuncian ngonggolet mustika kembangkan deal war tapi berarti urun diwaii kok mohon maaf sebelumnya apakah boleh saya berkenalan nama anjenengan ini siapa Oh terima kasih Sudah memperkenalkan Dirin jenengan kepada saya Jadi nama beliau adalah Sekar Sari Teman-teman Ini saya manggilnya Nyai atau apa ini Oh iya 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 Kita panggil Nyai Sekar Teman-temannya Kok mirip dengan yang kemarin Ini kan anak sosok Pada bayi perintahannya Datuk, singning gubuk Jere jenengan Nyai Sekar Sindu Lagi kenal Takut ini Oh ngerti Ibaratnya ini ya teman-teman Nyai Sekar Sari Ini dengan Nyai Sekar Sindu Itu sama-sama Ibarat kerajaan Itu satu kerajaan Dengan Datuk Or Apa yang jaluk tulung Maring ke bayi Or Ngonggolet Kunci aneh Yang ngonggolet Mustika kembangkan Atau Jual Entah Jeluk tulung Hah Oh mbak Eko Singgolet Terima kasih Mbak Eko Basinggolet Oh yawis Wor jelas banget ya siang hari seperti ini kita bisa melihat suatu penampakan war kok apa wis kenal gesue burung tapi ke pertemuan pertama apa wis tau ketemu wis tau ketemu ini sekalas hari saya mohon maaf mungkin kedatangan saya kesini mengganggu obrolan jenengan dengan si bawor ya tapi karena ketidaksengajaan saya melihat jenengan dengan bawor sedang berkomunikasi saya penasaran daripada saya mengintip dari kejauhan makanya saya datang kesini ikut ingin berkomunikasi dengan jenengan dan terima kasih sekali karena jenengan juga mau melayani pembicaraan saya disini dan saya juga ingin menitipkan salam untuk datuk ya terima kasih dia menjawab nanti saya sampaikan salamnya kepada datuk itu teman-teman nah terus apakah saya boleh mendekat kesitu oh iya iya warakwar maringono salamannya ura sopan ini ya teman-teman ya ini kalau misalkan saya bersama si Gita mungkin saya tarik dia biar masuk ke tubuhnya Gita biar saya ngobrolnya bisa lebih enak teman-teman tetapi karena ini saya sendirian gak mungkin saya tarik dia untuk masuk ke raga saya nanti ya percuma saya gak bisa ngobrol panjang lebar dengan dia iya kok jenengan tahu tuh ya teman-teman dia mengatakan atau menanyakan gimana kabar adikmu yang sedang dirawat ya keadanya masih sama seperti itu kadang sehat kadang tidak saya juga gak tahu kenapa apakah jenengan bisa bantu saya untuk mengatasi masalah ini oh gak bisa kata dia gak bisa teman-teman karena dia itu menjalankan semua tugas-tugas hanya dari Datuk Cokrobuwono jadi apabila saya meminta tolong kepada dia dia menyarankan kepada saya saya langsung aja berkomunikasi dengan Datuk kalau nanti Datuk mengijaknya dia untuk membantu saya ya dia akan membantu saya ya terima kasih atas penjelasannya yaudah mungkin pertemuan saya dengan Nyi Sekar Sari kita akhiri sampai disini dulu tapi seumpamanya lain waktu saya membutuhkan jenengan apakah jenengan mau ikut membantu saya mau oh iya 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 oh iya tadi kan udah ngomong ya mau dia katanya teman-teman yang penting udah diizinin sama Datuk ya bagus lah ini ini saya mau pamit dengan jenengan saya ingin membawa bawar ke gubuk karena saya ingin ngobrol-ngobrol banyak dengan si bawar mengenai masalah sindi jenengan gak apa-apa saya tinggal disini oh iya dia gak apa-apa tetap disitu katanya teman-teman dia juga nanti akan pergi ketika sudah dipanggil oleh Datuk katanya yaudah ya wis war sikit dia kemarin gubuk nyarku ngobrol rokok tentang keadaannya sindi ya iya dia tak tinggal ya anu nyiskar sari ayo war oke teman-teman ya ini saya tinggalkan dia dia mau tetap disini dulu sampai dia pergi nanti sampai dapat suruhan dari Datuk Jokrobu yaudah ya tewar war om anu suwe banget apa urung ngobrol nah suwe burung boleh ngobrol karo kayo astaghfirullah suruhan nanawar belum ngomor malah disiti cerah belum ngantin terjeluk Datuk dihubungkan lewat nanaw bisa beruwar tapi paling disini karena urung lunga urung oke teman-teman ini biar kita eh mamur murung mamur mam disita ya mam disita oke ini kubuk mam udah teman-teman biar bawa makan dulu di kubuk nanti kita lanjutkan lagi setelah makan cepet banget ayo 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 ini teman-teman ya ini silok mohon maaf sekar sari kenapa udah ada disini oh begitu dia hanya ingin memastikan kira-kira ini saya beneran membawa bawar ke gubuk apa tidak katanya teman-teman ini sekar sari kan udah ngeliat sendiri saya membawa bawar ke gubuk jadi mungkin sekar sari dengan segala hormat dan rasa terima kasih saya nyisikar sari boleh meninggalkan tempat ini ya oh ya 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 berarti nyisikar sari akan pergi nanti jika sudah dipanggil oleh datuk begitu tapi sebelumnya saya juga mohon maaf sebaiknya nyisikar sari jangan di tempat ini soalnya saya mau ada pembicaraan dengan Bawor ya ya insya Allah nanti akan saya lakukan ya udah assalamualaikum alhamdulillah teman-teman ya aduh 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 war aku minggi de 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 bekasih ke anu nyisikar sari ke mandan mandan berpercaya karonyong war ini terakhir ngomong ya w sakur perlalung tapi agar pilih naka ngatauan jadi ya intinya kesimpulannya nyisikar sari orang begitu percaya maring yang karena mungkin sampai ketemu ya rap apa 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 yang disit apa ngobrol disit ngobrol disit memang kok oh ya w ke war kok temenan dia orang anu dia apa jeneng orang wali kunci anem aneng w w serong dina war w w w w w w w w w ini teman teman sebenarnya ini udah penting banget saya datang kesini benar-benar ingin mengambil kuncian untuk mencari mustika kembang kantil tetapi nyatanya sampai sekarang mustika kembang eh mustika kembang apa kuncian untuk mencari mustika kembang kantil belum bawar dapatkan jadi ya yaudah mungkin belum saatnya jadi mungkin besok saya kesini lagi untuk menanyakan hal tersebut yaudah mungkin teman-teman ini karena oh iya jadi aku ngomong apa keadaannya sindik kritis kritis parah tapi tidak lagi kumat sehat tapi kumat kumat medeni banget kaya harap meninggal kebriwa kamu ngerti apa jalan jalan jenek kuku dicepet oleh kunci ini war ben oleh apa mustika kembangkan nilai ya kok ngomong rombay anu om yoga lagi butuh cepat cepat ya sindik ini marah ya yaudah mudah sehingga ada hal-hal buruk yang terjadi pada sindik teman-teman yaudah mungkin ini karena ini saya juga agak buru-buru jadi mungkin ini nasi ada di tas saya tinggalkan saja dan saya mau langsung pulang karena saya langsung ke rumah sakit nungguin sindik di rumah sakit kasihan sinta sendirian tadi yaudah mungkin videonya saya akhiri sampai disini apabila ada salah kata perilaku ataupun perbuatan dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam anu segalanya jimat wartasnya tega baliman wart selamat menikmati selamat menikmati